Oke, ini adalah video ketiga. Nanti saya dalam video ini akan menjelaskan mengenai dua konsep yang sangat penting dalam memahami soal self dan identity. Jadi yang pertama adalah self-awareness, kemudian nanti terakhir adalah self-construal. Jadi soal self-awareness dan self-construal ini juga dilandasi oleh pemahaman soal individual versus collective self. Apakah self-sifatnya private atau sesuatu sifatnya public, misalnya. Kalau nanti self-construal ini salah satu konsep yang menurut saya cukup revolusioner dalam psikologi, menjebatani dua kultur yang berbeda, karena kita tahu psikologi ini sangat-sangat erosentrik, sangat amerikasentrik. Kemudian sudah mulai ada akomodasi, akomodasi soal bagaimana kultur yang lain, yang selain non-Amerika dan non-Eropa, itu menegosiasikan konsep soal diri, soal diri dan identitas. Jadi yang pertama kita akan bahas soal self-awareness, jadi bagaimana cara kita kemudian being aware of ourself, kita tahu bahwa kita merasa sadar bahwa diri itu sesuatu yang existen, dan itu berbeda dengan orang lain. Ini pada dasarnya kita mulai dari self-awareness theory, jadi dimulai dari konsep yang, dimulai dari dua distingsi yang sebenarnya sangat fundamental. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ada sesuatu yang orang lain itu tidak tahu soal diri kita, yang sifatnya private, jadi sesuatu yang kita simpan sendiri, sehingga kita tahu bahwa kita itu berbeda dengan orang lain. Ada hal-hal, ada feelings, ada sikap, kemudian ada opini, yang mungkin kita buat itu sebagai sesuatu yang privat, dan ini kemudian membuat kita melakukan internalisasi, proses internalisasi, kita punya standar yang berbeda, punya moral standar yang berbeda, punya cognitive standard yang berbeda mungkin misalnya dengan orang lain. Nah ini yang merupakan cerminan dari proses yang sifatnya private. Namun ada yang sifatnya public, yang memang kita consciously, yang secara sadar memang kita buat itu sesuatu yang visible buat orang lain untuk tahu soal diri kita. Jadi bagaimana public image kita? Gimana kita nyusun Instagram feed misalnya? Kemudian bagaimana mungkin kalian di Twitter punya dua account, yang satu account finderlink, yang satu account pribadi kalian, yang satu diprotect, yang satu dibuat public. Jadi mungkin ini adalah cara kita untuk menegosiasikan, atau mengkonseptualisasikan soal apa yang kita tahu soal diri kita, tapi orang lain nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang di bagian dari diri kita, yang kita kepingin orang lain itu harus tahu soal diri kita. Nah kemudian tentu saja public self ini, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk agar orang lain itu punya, agar orang lain itu punya kesan yang baik dan impresi yang baik soal diri kalian, maka tentu saja public self ini diarahkan pada citra diri ya, citra diri yang lebih positif ya. Kita kepingin orang lain itu ngeliat diri kita itu berada, berbudaya, kemudian apa namanya, ya generous ya, dermawan dan sebagainya. Sehingga kemudian public self ini selalu diarahkan pada, kita kepingin orang lain itu punya impresi atau kesan positif soal diri kita. Namun memang kadang-kadang menjadi seseorang yang self-aware, ya kita sadar soal siapa diri kita sebenarnya, baik yang public, ya sesuatu yang sifatnya kita buat public maupun yang private, itu memang most of the time itu bikin kita nggak nyaman, ya terutama tentu saja hal-hal yang kita anggap negatif, yang negatif dari diri kita, apa yang kita nggak sukai dari diri kita. Sehingga kemudian tentu saja kecemasan ini ya, being self-aware itu juga ada downfall-nya ya, ada kerugiannya, kita menjadi cemas soal diri kita ya, atau bahkan kemudian kita, apalagi kalau kita keseringan melakukan upward comparison, kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik, tapi di satu sisi kalau kita melakukan downward comparison, itu juga being self-aware itu menjadi sesuatu yang baik mungkin ya, sehingga kemudian kita bilang bahwa diri kita nggak seburuk orang lain, karena kita membandingkan diri kita dengan orang yang kurang beruntung, yang di bawah kita gitu ya, sehingga kemudian self-awareness ini double-edged sword ya, jadi tentu saja bisa jadi itu membuat kita menjadi cemas, ketika kita sadar bahwa diri kita tidak lebih baik dari orang lain, tapi juga bisa jadi membuat diri kita lebih baik, merasa lebih baik ya, karena kita juga bersyukur bahwa kita tidak seburuk orang lain. Nah, self-awareness ini tentu saja ya tadi ada positive sides-nya, ya ada positive sides-nya, tentu saja ini bakal mendorong kita untuk melakukan introspeksi, ya kita kemudian bayangkan, ya sebenarnya ini agak filosofis ya, tapi sangat menarik menurut saya, jadi bayangkan ketika kamu menjadi seorang yang self-aware, itu bayangkan ketika kalian sedang mengintrogasi diri kalian sendiri, ya jadi kalian sedang melakukan percakapan, ya sambil duduk di sebuah meja dan berhadapan dengan diri kalian sendiri, bukan dengan orang lain, ya. Kemudian dengan proses introspeksi itu tentu saja ada emosi yang kemudian intens, ya yang kemudian muncul, dan tentu saja being self-aware itu juga membuat kita lebih hati-hati, gitu ya, lebih hati-hati dan lebih realistis ketika memandang diri kita. Dan ini juga efeknya baik pada performance ya, pada performance kita misalnya, orang yang self-aware mungkin dia akan tahu, dia akan sadar limitasi, keterbatasan yang dia miliki, kekuatan yang dia punya, sehingga kemudian kalau dia sadar dia nggak tahu, dia akan tanya orang lain. Kita sadar bahwa kita ini bukan seorang penulis yang sangat extraordinary, maka ketika kita sedang menulis tugas, misalnya membuat tugas, maka yang kita lakukan adalah ngecek kembali, jadi kita nggak terlalu over-pede, over-confident sama diri kita. Tentu saja ini akan meningkatkan performance ya, kita jujur sama diri kita sendiri bahwa kita butuh bantuan orang lain untuk melakukan koreksi, untuk membantu kita untuk melihat diri kita secara lebih akurat. Dan tentu saja, apa yang terjadi? Mungkin pertanyaan kalian adalah, apa bu yang terjadi kalau kita itu nggak self-aware? Dalam kondisi di mana self-aware itu massively reduced, jadi kita sama sekali nggak aware soal diri kita sendiri. Ya tentu saja, kalau misalnya ketika self-awareness kita itu terlalu intense, dalam kondisi yang elevated ya, artinya kita kemudian terlalu menginternalisasi, terutama apa hal-hal yang tidak kita sukai dari diri kita, itu juga akan berujung pada stress yang cenderung intense, bahkan leading to depression ya, karena depresi itu kan juga, kemarin kita sudah belajar soal atribusi internal ya, bahwa orang-orang yang depresi itu salah satunya adalah melakukan, mereka melakukan atribusi internal terlalu sering, daripada orang-orang pada umumnya. Jadi semua hal itu selalu diarahkan pada dirinya sendiri, kegagalan, kemudian kegagalan, keburukan, semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya, itu selalu diatribusikan pada dirinya sendiri. Nah dalam kondisi kamu tuh being too self-aware, tentu saja ini akan menjadi sumber stress ya, menjadi sumber stress, sumber kecemasan, bahkan orang itu akan cenderung menghindari hal ini terjadi dengan melakukan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah kecanduan obat-obatan, canduan obat-obatan terlarang, minum alkohol dan sebagainya, atau bahkan leading to suicide ya. Sekali lagi ini adalah salah satu penyebab utama kenapa orang menjadi depresi, karena being too self-aware. Tapi ketika berikut, di satu sisi yang ekstrim yang lain, ketika ini tereduksi ya, tereduksi secara signifikan, maka ada kondisi yang sebenarnya diindividuasi. Jadi kita merasa bahwa diri kita ini bukan diri kita sendiri ya. Sehingga kemudian kita awareness, atau kesadaran diri kita soal diri kita sendiri, itu di-block ya, ke-block. Kita nggak merasa bahwa diri kita ini adalah, kita punya kendali atas diri kita sendiri ya. Jadi kita dalam crowd, misalnya dalam kerumunan, itu kita merasa diri kita bagian dari kerumunan. maka itu kemudian kita perlu downfall-nya adalah ketika kita jadi abai. Jadi nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, karena merasa nggak ada orang yang memonitor ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah impulsive behavior yang cenderung impulsive. Contoh yang paling sederhana adalah ketika terjadi kerusuhan misalnya. Semua orang itu menjarah toko. Karena semua orang itu menjarah toko, kalian merasa bahwa, oh that's all right, ini sesuatu yang dilakukan oleh semua orang. Saya bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Itu proses diindividuasi, bahwa kita tidak melihat diri kita sebagai agen otonom yang punya kehendak, yang punya keunikan, bahwa kita itu adalah bagian dari kerumunan. Sehingga kemudian kita ikut melakukan kekerasan, ikut melakukan penjarahan, dan sebagainya. Nah, makanya kenapa kemudian deindividuasi ini, konsep soal deindividuasi ini juga cukup penting dalam menjelaskan, kenapa kok ketika dalam kerumunan, individu itu cenderung lebih agresif. Cenderung lebih agresif, dan cenderung melakukan perilaku-perilaku yang divine dan antisosial, dibandingkan ketika mereka tidak dalam kondisi yang sama. Seperti itu. Dan terakhir, konsep yang terakhir ini adalah soal self-construal, ini adalah konsep yang cenderung modern, dan dihasilkan dari studi cross-cultural, studi lintas budaya, mengenai konsep soal diri, self-concept. Jadi pada dasarnya, konsep ini memahami, dipropos oleh dua, seorang cross-cultural researcher, yang sangat dihormati di psikologi, yaitu Hazel Marcus dan Sinobu Kitayama. Sinobu Kitayama. Jadi pada dasarnya, dua orang ini, mempropos bahwa pada dasarnya ada variasi kultur. Jadi cara orang-orang, misalnya di barat, di Western Educated, kemudian Industrialized, Rich and Democratic Countries, atau WIRD, jadi WIRD itu Western, kemudian I itu adalah I itu adalah Educated, Industrialized, R-nya itu apa ya, saya lupa R-nya apa, kemudian D-nya itu adalah, E-nya di Educated, kemudian Democratic, countries itu melihat diri mereka, itu cenderung berbeda dengan orang-orang yang ada di timur, orang-orang yang di non-WIRD countries. Jadi cara kita memandang diri kita sendiri, konstruing bagaimana konsep soal diri kita itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memberikan reaksi atau merespon stimulus yang datang kepada kita. Bahkan kemudian cara kita untuk menyimpulkan, cara kita untuk menyimpulkan, kenapa suatu perilaku itu bisa terjadi. Sehingga kemudian ini sangat menarik ya, jadi bahwa kultur itu juga punya peranan penting, yang sering dilupakan. Karena kalau kita lihat konsep-konsep psikologi yang sangat euro-sentrik dan Amerika-sentrik, itu tidak pernah membayangkan bahwa ada budaya yang lain, itu yang punya pandangan berbeda. Sehingga kemudian dari hasil studi, lintas budaya yang dilakukan oleh Shinobu Kitayama dan Hazel Marcus, membandingkan bagaimana orang-orang Amerika memandang diri mereka, dan orang Jepang memandang diri mereka, itu menghasilkan konsep yang sangat penting, yaitu adalah two views on self-system. Jadi, konsep diri, self-construal, itu ada dua. Yang pertama adalah independent, self-construal, artinya disebut dengan de-contextualized self. Jadi, pada dasarnya ini, penekanannya adalah pada individu itu adalah sebagai agent, agent yang terpisah, dan independent, independent dari situasi sosial. Di sini, kemudian, konstrual ini, kenapa kemudian, konsep soal self-actualization, kemudian realizing oneself, terus kemudian mencapai potensi terbaikmu, misalnya, kemudian, individu adalah seseorang yang unik, kemudian ada kapasitas yang unik, kemudian ada distinct potential, dan sebagainya itu menjadi populer, memang dalam sistem self yang sifatnya independen. Oke, kenapa kemudian konsepsi Maslow, kayak Maslow soal self-actualization, itu mungkin, sangat mungkin tidak berlaku di kultur yang lain. Nggak penting. Mengaktualisasikan diri itu nggak penting buat beberapa kultur. Justru, social goals yang paling penting di beberapa kultur yang sifatnya itu kolektivistik, seperti misalnya di Indonesia, itu bukan being self-actualized, bukan mengaktualisasi diri, tapi gimana caranya kita conform sama social goals. Jadi, ketika masyarakat itu memandang bahwa kita itu conforming social goals, itu adalah ultimate goals-nya. Jadi, mungkin nggak jadi lagi, nggak relevan lagi konsep soal self-actualization di beberapa kultur, termasuk di Asia. Lawannya adalah interdependent, self-construal. Di sini, tekanannya bukan lagi pada uniqueness, bukan pada separatedness, bukan melihat individu itu sebagai sesuatu yang distinct, tapi justru melihat bahwa koneksi, koneksi dan interdependensi dari masing-masing orang dalam masyarakat itu menjadi yang terpenting. Sehingga kemudian goals-nya buat seorang yang interdependent, itu adalah gimana caranya mereka membuat semakin banyak dirinya itu connected dengan orang lain. Nah, ini berbeda ya sama yang interdependent. Sehingga kemudian, cara kita memandang diri kita sendiri dalam perspektif interdependent, itu akan lebih banyak melihat peranan, status, posisi, komitmen, kemudian kewajipan, dan sebagainya. Sehingga kemudian, cara kita mendefinisikan diri kita sendiri, itu adalah berdasarkan hal-hal ini, sesuatu yang ascribe, sesuatu yang diberikan oleh social situation. Jadi, cara kita memahami diri kita, itu kita sebagai seorang anak, misalnya kita sebagai orang tua, kemudian kita sebagai seorang Jawa, misalnya. Jadi, ini sesuatu yang jauh lebih penting daripada exploiting yourself, kemudian fulfilling your faith, dan sebagainya. Itu sudah tidak relevan pada kultur di mana sistemnya, sistem masyarakat, sistem kulturnya, itu memandang bahwa diri itu adalah sebagai sistem yang sifatnya interconnected dengan orang lain. Oleh karena itu, diri itu hanya, self itu hanya meaningful, itu dalam konteks relasi sosial. Sedangkan kalau dalam konteksnya sudah detached dengan kondisi sosial, itu tidak lagi menjadi relevan, tidak lagi menjadi penting. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, kalau secara visual ya, kalau yang atas ini kita lihat bahwa diri kita adalah sesuatu yang independen. Jadi, kita tidak mendefinisikan diri kita berdasarkan hal-hal yang revolving around diri kita. Tapi dalam kondisi yang sifatnya interdependen, kita itu merasa, kita merasa bahwa orang lain itu adalah ekstensi atau kepanjangan dari diri kita. Makanya tidak salah ketika orang tua-orang tua di Asia itu memandang anak-anak mereka itu adalah ekstensi atau kepanjangan dari diri mereka. Makanya mereka menaruh harapan-harapan. Harapan-harapan mereka yang tidak kesampean, yang ditaruh ke anak mereka. Karena orang tua di Asia itu cenderung melihat anak mereka itu adalah kepanjangan dari diri mereka. Sehingga kemudian memang cara orang Asia seperti itu. Melihat diri mereka, mengkonsepsi diri mereka, orang lain itu merupakan bagian dari diri mereka. Sehingga tidak heran juga ketika kalian misalnya menemukan keunikan-keunikan yang orang Asia ketika di jalan, ditilang sama polisi, yang pertama kali keluar, Pak, jangan main-main ya. Saya ini anaknya. Loh, anaknya, bapaknya. Padahal kan tidak ada urusan yang melanggarkan dia. Tapi kemudian kita merasa perlu untuk dragging orang lain. Itu sebagai bagian atau ekstensi dari diri kita. Karena memang pada dasarnya masyarakat di Asia yang kemudian budaya kolektivismnya, apa yang kemudian kolektivismnya itu cenderung tinggi, itu akan melihat orang lain itu sebagai ekstensi atau kepanjangan dari dirinya. Namun yang perlu dipahami, yang perlu dipahami, konsep ini bukan berarti tidak ada kritiknya soal self-construal ini. Jadi cara kita memandang interdependence versus independent itu bukan sesuatu yang sifatnya bipolar. Bukan sifatnya sesuatu yang completely separated. Jadi bukan berarti orang yang sifatnya individual, orang yang sistem self-nya itu individual, itu bukan berarti dia less kolektivistic. Karena pada dasarnya justru kadang-kadang yang individual, itu mereka cenderung punya kebanggaan yang luar biasa pada in-group mereka. Makanya mereka menganggap diri mereka lebih superior daripada orang lain. Ya paling sederhan aja, ya paling sederhan aja. Kita lihat bahwa kemarin yang sempat rame itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang Eropa dan Amerika yang protes sama kebijakan visanya Thailand. Waktu itu Thailand ngeluarin kebijakan, pokoknya kalau ada apa namanya, ada turis yang mau datang ke Thailand itu harus menunjukkan tabungan sebanyak 15.000 euro minimal. Karena ada banyak turis-turis asing itu yang jadi backpacker. Ya bukan backpacker, tapi backpacker ya. Jadi turis-turis miskin yang tiba-tiba di situ jadi masalah sosial. Nah ketika di-impose peraturan seperti itu, itu banyak yang protes. Padahal selama ini, negara-negara Eropa, kemudian di Amerika Serikat itu mereka punya aturan-aturan yang sangat nggak masuk akal buat orang-orang di Asia seperti kita. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ada feeling of superiority. Jadi bukan berarti orang yang sistem self-nya itu interdependent. Bukan berarti dia less collectivistic. Nggak juga. Karena secara paradoks ya, mereka itu justru punya a sense of ada feeling superiority juga. Sehingga kemudian di riset berikutnya yang dilakukan oleh Marlene Brower dan Chen, itu melihat bahwa kolektivism ini sesuatu yang sangat unik gitu ya. Jadi kita akan coba grip kalau sebenarnya kolektivism itu seperti apa. Akhirnya ketemu bahwa kolektivism itu ternyata ada dua. Ada dua. Ada yang sifat itu relasional, ada yang satu yang sifatnya itu kolektivism murni. Makanya kenapa kemudian tidak lagi distingsi itu berdasarkan dua konstruk yang bipolar, interdependent versus independent. Sekarang sudah tambah satu lagi. Ada yang disebut dengan relational self. Yang tekanannya adalah pada hubungan yang sifatnya hubungan kekerabatan yang dekat. Jadi bukan pada kelompok sosial saja yang lebih besar. Nah, yang kalau tadi kan kita lihat ada individualism, kemudian ada interdependent sama dependent. Tapi kemudian Brewer sama Chen itu mempropos hal yang berbeda. Bahwa pada dasarnya self-construal itu ada levelingnya. Jadi ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya relasional, dan ada yang sifatnya kolektiv yang melekat pada kelompok. Kalau kita lihat dari tabel ini juga menurut saya kelihatan sekali perbedaannya. Jadi bagaimana cara kita meletakkan identitas kita pada individual self, maka tentu saja kita akan lebih banyak refleksi, melakukan refleksi dan introspeksi soal siapa diri kita sebenarnya. Maka kita akan fokus pada keunikan yang dimiliki oleh individu. Tapi kemudian ketika dalam sistem relational self, kita akan lebih banyak mendefinisikan diri kita itu berdasarkan relasi yang kita miliki dengan orang lain. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pacar, dan sebagainya. Namun dalam kolektiv self itu kita menggunakan group sebagai reference untuk mendefinisikan diri kita sendiri. Dan ini group ini yang lebih besar, yang lebih makro daripada relasi yang sifatnya interpersonal tadi. Nah kemudian locus of agency-nya, jadi belief kita, belief kita soal diri kita, seperti apa, itu juga sangat berbeda. Kalau pada individual self itu melekat pada agency, pada free will, pada kehendak individu, dan sebagainya. Sedangkan kalau pada relational itu melekat pada kewajipan, peran, kewajipan, kemudian kewajipan yang melekat dalam relasi, relasi yang sifatnya interpersonal. Nah sedangkan kalau pada kolektiv self, itu bahwa diri kita itu merupakan bagian, bagian dari kelompok sosial yang lebih besar. Kelompok sosial yang lebih besar. Nah sedangkan kemudian obligation, locus of obligation-nya adalah tentu saja sangat berbeda. Pada individual self, kita tertarik pada kebebasan, ide soal kebebasan, independensi, kemudian aktualisasi diri, kemudian kita mengejar passion personal, desire, dan sebagainya. Nah sedangkan kalau pada relational self, itu melekat pada bagaimana cara kita responsif terhadap kebutuhan orang lain, berempati terhadap kondisi orang lain, kemudian bagaimana kita memaintain harmoni dalam relasi sosial, dan sebagainya. Nah sedangkan kalau kolektivism, ini juga sangat berbeda. Jadi kewajipan kita, obligation-nya kita itu melekat pada bagaimana kita membuat menyesjahterakan kelompok sosial yang lebih besar, bagaimana kita punya kewajipan untuk mematuhi, mematuhi norma-norma yang sudah ditutupkan oleh kelompok yang besar itu tadi. Bisa etnisitas, bisa agama, bisa melekat pada nation, pada bangsa, dan sebagainya. Jadi ini pada kelompok yang lebih besar, bukan lagi pada relasi-relasi yang sifatnya interpersonal. Baiklah, sampai situ saja perkulihan kita untuk minggu ketujuh ini, nanti dua minggu ke depan kita akan melakukan UTS, nanti setelah UTS kita akan lanjutkan materi-materi soal self, nanti terakhir soal attitude, soal sikap. Terima kasih banyak, semoga kalian, semoga materi ini membantu untuk kalian belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan tiga cara yang sudah disampaikan di slide ini. terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.